Jakarta, Realita, hari ini, Presiden Ritter pilih Jokowi Dodo, Jokowi, dan mantan calon Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu. Pertemuan keduanya untuk pertama kalinya Pascapil Pres yang berlangsung pada 17 April 2019. Adapun pertemuan tersebut dilakukan di stasiun Mesh Rapid Transit, MRT, Lebak, Bulus. Kemudian keduanya bersama-sama melakukan konferensi pers di stasiun MRT Senayan. Menanggapi pertemuan ini, Ketua Deputi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Ali Serah mengatakan jika pertemuan antar pemimpin tersebut membawa kesejukan. Namun, menurut Mardani, akan lebih baik jika Prabowo menyatakan jika pihaknya akan bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa sebagai oposisi. Karena itu baik bagi kesehatan demokrasi. Jika pertemuan tidak diikuti dengan deklarasi kami oposisi, maka akan membuat kekecewaan bagi pendukung, kata Mardani kepada wartawan, Sabtu, 13 Juli 2019. Meski demikian, dirinya beserta PKS yakin jika Prabowo dan pendukungnya bersama-sama di barisan oposisi. Karena oposisi itu baik dan oposisi itu mulia, ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, meski telah menyerukan kedua kubu untuk bersatu membangun bangsa, Jokowi belum memastikan apakah pertemuan menandakan bergabungnya kubu Prabowo ke koalisi Jokowi Maru. Untuk koalisi harus dirindingkan, didiskusikan dengan sahabat saya di Koalisi Indonesia Kerja, ujar Jokowi. Dengan relawan juga akan saya diskusikan, imbuh dia. Sementara Prabowo sendiri menegaskan jika pertemuan dilakukan guna meredam perpecahan di masyarakat terutama usai pemilu Presiden, Pilpres, 2019. Setelah ini, ia berharap tak ada lagi permusuhan kedua pihak. Tak ada lagi cerbong, pendukung Jokowi, tak ada lagi kampret, pendukung Prabowo, ucap Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.